Halo Assalamualaikum Wr Wb Hari ini kawan-kawan Tiba-tiba Saya ingin bikin motor vlog lagi kawan-kawan Setelah Tadi melintas Kita sekarang posisi berada di Ampah Jadi kita akan bikin motor vlog Tentang kota Ampah kawan-kawan Nah sekarang posisi saya berada di Asak Di jalan dari arah Buntok Nanti kita akan keliling Bikin vlog khusus untuk Ampah Ke arah jalan Muara Teweh Kemudian kita berbelok nanti di arah Jana Baru kita ke arah Kota kami yang layang Oke kawan-kawan Ikuti motor vlog saya hari ini Spesial kota Ampah Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Oke kita mulai Oke kita sudah siap Kita putar kamera Bismillahirrahmanirrahim kawan-kawan Kita mulai dari Asak Asak ini adalah bagian dari kota Ampah Oke dari sini ke Bundaran Ampah itu sekitar 1 km Setelah Asak ini ada namanya juga Uruk Nah ini suasananya kawan-kawan Jalanannya basah karena baru habis digoyur hujan Nah ini biasa kawan-kawan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan Mereka mencari dana untuk pembangunan masjid di tepi jalan Oke Kita sudah masuk di MTSN 2 Barito Timur di Ampah Nah ini kawan-kawan Di sebelah kita ini adalah Kalijo Bebek goreng Kalijo Rumah makan yang cukup representatif di Ampah Oke kawan-kawan Kota Ampah ini adalah kota yang terpadat di Kabupaten Barito Timur Nanti di bagian pusatnya adalah di bagian pasarnya kawan-kawan Ini kita masih Memasuki pusat kota Ampah Nanti kita di sini belok kiri sedikit Kalau lurusannya ke arah Pasantren Itu ada masjidnya Oke kita belok ke kiri sedikit Nah di sini ada Polsek Ampah kawan-kawan Jalannya kemudian juga ada Bang Mandiri Nah ini penunjuk jalannya Kalau ke kanan ke arah Banjarmasin Ke kiri ke arah Moratewe Nanti kita ke arah Moratewe dulu Nah itu bundarannya kawan-kawan Oke kita sampai di bundaran Ampah Nah ini kita masuk ke arah kantor kiamatnya kawan-kawan Oke kita tidak melewati bundaran Saya memintas lewat depan kantor kiamat Kita sekarang menuju ke arah jalan Moratewe Ya kawan-kawan kita bikin motovlog Khusus Ampah Nah ini adalah suasana sore di Ampah Ini sudah hampir sore kawan-kawan Dan saya bikin ini pada bulan Maret Tahun 2023 Ada banyak rokok yang besar-besar Di sini kawan-kawan Nah di sini juga ada Toyota Nah di sebelah kita Yang kawan-kawan lihat tadi Itu adalah Taman Makampah Lawan Punyanya Kabupaten Berita Timur Berada di Ampah Namanya Taman Satria Oke nanti kita balik Kita bikin Kita ambil video lagi Nah ini Kalau kita masuk ke sebelah kiri Ini ke arah Lebo dan Batai Karau Ini jalannya kawan-kawan di depan Nah ini Oke Kita lanjut saja Kenapa kita lanjut ke alah jalan Moratewe Karena di sini sangat banyak sekali Perumahan-perumahan yang ada di pinggir jalan kawan-kawan Kalau yang masuk ke dalam Jangan ditanya lagi Sangat banyak sekali Perumahan-perumahan yang ada di Ampah ini cukup padat sekali di bagian dalamnya Kita hanya mengelilingi yang di bagian luarnya saja Sebagai gambaran kawan-kawan untuk kawan-kawan yang pernah melintas di Ampah Atau yang pernah tinggal di Ampah Atau yang pernah punya kenangan dengan kota Ampah Mudah-mudahan bisa menemukan video ini dan menontonnya untuk mengobati ketangenan kawan-kawan Oke kawan-kawan Kita masih menuju ke arah jana Oke Kita ambil video Arah sebelah kiri saya nanti Yang sebelah kanannya Waktu kita balik kawan-kawan Kenapa saya bolak-balik Supaya kita dapat Bagian-bagian dari kota Ampah ini kawan-kawan Bisa kawan-kawan lihat Siapa tahu ada rumahnya yang saya lewati Wow Oke Disini sudah mulai Tidak terlalu padat Rumah-rumah sudah mulai agak jarang Nah ini kalau lurus disini kawan-kawan Kita akan sampai ke Muara Teweh dan Purukyahu Ya kawan-kawan Tadi kita kena hujan Sekarang malam panas Cuaca yang aneh sekali sekarang Tapi gak apa-apa kawan-kawan Karena semua itu adalah Tuhan-Dak yang Maha Kuasa Semua adalah Tuhan-Dak Tuhan Apapun itu Kita harus Menerimanya Nah disini juga kawan-kawan Ada banyak roko yang besar-besar Nah ini bisa kawan-kawan lihat Di sepanjang kiri-kanan Ini ada rumah makan Buik Bika namanya Hohoho Saya baru tahu Lama saya gak melintas ke sini kawan-kawan Ya kawan-kawan Kita sudah sampai di Janah Ini adalah kantor Kementerian Agama Kecamatannya Kemudian di sebelah sini adalah SMA Negeri 1 Dusun Tengah Ya kawan-kawan Setelah di ujung SMA ini Di sebelah sana juga ada sekolah Nanti kita akan putar balik disitu Untuk menuju ke pusat Kota Ampah lagi kawan-kawan Iya ke dalam sana juga ada sekolah kawan-kawan Oke kita putar balik disini SMA Negeri 1 Dusun Tengah SMA Negeri 1 Dusun Tengah SMA Negeri 1 Dusun Tengah Sekarang sudah mulai ada Kawan-kawan lihat ada baliho di depan Banyak para calon-calon anggota legislatif Sudah mulai memasangkan baliho nya Ya kawan-kawan Anak-anak yang bersekolah SMA di Ampah Mereka dari pusat Kota Karena sini semua Nah ini loko-loko yang ada di depan Makanya pada saat hari-hari Apa namanya hari kerja, hari sekolah Lokasi disini cukup padat Terima kasih telah menonton! Ya kawan-kawan ternyata ngeplok begini Sangat menyenangkan buat saya Saya sangat menyukainya Bikin rekaman kampung-kampung Atau tempat seperti ini kawan-kawan Karena suatu saat Ada terjadi perubahan besar Mungkin itu bangunannya kawan-kawan Atau mungkin juga Lokasi di sekitarnya akan berubah Dan itu akan bisa kita lihat Nanti dari tahun ke tahun Jadi Itu adalah suatu kesenangan buat saya Untuk mengambil rekaman Sepanjang perjalanan Sekaligus dikemas dalam bentuk Motovlog ini kawan-kawan Oke Kita memasuki ke arah Pusat Kota Ampah lagi Dari arah Morateweh Kita menuju ke Ampah Dan nanti berbelok ke kiri Di bundaran Kita akan menuju ke arah Tamiang Layang Banjar Masin Oke Ikuti terus motovlog saya kawan-kawan Jalan langsung mulai padat lagi Kaget saya kawan-kawan Suara kelaksonnya cukup Keras Ya kawan-kawan Di Kota Ampah ini juga sangat banyak sekali Terdapat bengkel Mobil Bengkel motor Karena memang disini Sangat padat sekali lalu-lalangnya Juga Alat-alat berat juga banyak Yang ada disini Nah ini rumah makan asipa Para trattel singgah disini kawan-kawan Nah ini papan punjuk jalannya Oke kawan-kawan Di Kota Ampah ini juga ada beberapa hotel Ada Kalau tidak salah ada dua hotel Ada beberapa losmen Dan juga ada banyak home stay Jadi buat kawan-kawan yang melintas disini Tidak perlu takut untuk tempat nginap Semua aman Apalagi untuk makan Untuk makan sangat banyak sekali warung-warung yang ada disini Ya kawan-kawan Sebentar lagi kita akan sampai di bundaran Yang ada di depan kantor kecamatan Ampah tadi yang kita lewati Oke Nah ini dia bundaranya kawan-kawan Di sebelah kanan kita Ini adalah kantor camat dan gedung serbagunannya Nah ini bisa kawan-kawan lihat Oke kawan-kawan Sekarang kita menuju ke pusat Kota Ampah Kita pelan-pelan disini kawan-kawan Nah ini adalah hotel sespernya Rus Salah satu hotel yang ada di Kota Ampah Nah kawan-kawan kalau ke arah Murat Eweh tadi kering Disini basah Kayaknya disini yang lebih darah hujannya Ada beberapa bank juga disini kawan-kawan Nah ini masjid yang ada di Kota Ampah Oke di depan kita kawan-kawan Yang di sebelah kanan adalah pasar Ampah Nanti semoga suatu saat kita bikin review pasar Ampah kawan-kawan Hari ini gak sempat Karena pasar yang ramainya hari Jumat disini kawan-kawan Oke sekarang kita meninggalkan pusat Kota Ampah Kita naik jembatan Nah ini jembatannya kawan-kawan Yang di bawah adalah jembatan Belanda Alhamdulillah Kemarin saya ngeplok disitu waktu masih rusak Sekarang atapnya sudah dibaiki Lantainya sudah dibaiki kawan-kawan Sudah bagus Ini adalah terminal OPT Pasar Ampah Kita jalan terus kawan-kawan Ini adalah KUSR KU Kredit Union Cukup mega Oke di depan kita ini kawan-kawan di sebelah kiri adalah Koramil Ampah Nah ini dia Kalau tadi polseknya dari arah masuk dari Buntok Sedangkan Koramilnya arah keluar Di depan kita ini kawan-kawan adalah gereja Cangkatan Dusun Terah Cangkatan Dusun Terah Ya ampah Ini gereja nya kawan-kawan Ada banyak kantor dan sekolah juga kawan-kawan Tapi kebanyakan berada di dalam Kantor-kantor UPT Kemudian juga PPP Nah ini kantor kelurahan Ampah Ampah ini adalah salah tiga dari tiga buah kelurahan yang ada di Kabupaten Barito Timur Oke kawan-kawan Di depan tikungan Dan di sini ada Pertamina Nah ini kawan-kawan Pertaminanya Cukup lengang hari ini setelah kemarin itu Pertaminanya ngantri full Ya kawan-kawan nah ini kantor BPP nya kawan-kawan Badan Balai Penyuluhan Pertanian Kemudian ada beberapa bangunan lama di sini Dan juga ada satu mesjut baru yang ada di sebelah kanan ini kawan-kawan Wuhh ada mobil lagi muter kawan-kawan Mudah-mudahan kita sempat lewat apakah sempat Wuhh sempat kawan-kawan Oke kita lanjut lagi Gak perlu stop Iya kawan-kawan Selesai sudah Motovlog kita di Ampah Karena setelah ini adalah desa Rodok Karena hari ini khusus untuk Ampah Kita cukupkan sampai disini saja kawan-kawan Oke kawan-kawan Demikian perjalanan motovlog saya di Ampah hari ini Semoga Bisa memberikan gambaran kepada kawan-kawan Tentang suasana di kota Ampah Semoga bermanfaat Dan semoga bisa mengobati kekangenan untuk yang lama Tidak ke Ampah Oke kawan-kawan Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Abdul Gapurdaya Dari atas motor di perjalanan Di desa Ampah Kota Ampah Maksudayan Ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya